Seperti yang terjadi di pasar tradisional Arjo Winangun Pacitan, kenaikan harga beras cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Beras medium, salah satu kebutuhan pokok masyarakat, kini dijual dengan harga mencapai 15.000 rupiah per kilogramnya. Hal ini menandai kenaikan dari sebelumnya yang hanya sebesar 13.000 rupiah. Begitu juga dengan jenis beras lainnya, yang sebelumnya dijual dengan harga 13.500, kini naik menjadi 15.500 hingga 16.000 rupiah per kilogramnya. Pedagang beras, Ratri Utami mengungkapkan bahwa kenaikan harga tersebut diduga kuat dipicu oleh dampak fenomenal El Nino. Fenomena alami menyebabkan sebagian besar petani tidak mampu memperoleh hasil panen yang memadai. Meskipun harga naik, namun penjualan beras tetap tinggi karena menjadi kebutuhan pokok bagi warga. Kalau naiknya itu sudah berkisaran 2 mingguan yang lalu. Kalau naiknya itu bertahap mas, tidak langsung seharga segitu. Bertahap persaknya naik 5.000, 10.000, itu ganti hari ganti harga. Mungkin apa, karena memang belum ada panenan itu, jadi beras lokalan tidak ada. Sementara itu, salah seorang pembeli, Riris Arista, mengeluhkan dampak dari kenaikan harga tersebut. Dia menyatakan bahwa keluarganya setiap harinya membutuhkan 1 kg beras sebagai bahan makan pokok. Ditambah dengan kenaikan harga kebutuhan lainnya, hal ini semakin memberatkan bagi masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan gaji minimum regional UMR Ocitan. Meresahkan sih, Mas, karena buat rakyat-rakyat kecil kayak kita itu untuk makan sehari-hari saja susah gitu. Ditambah sekarang harga pangan itu lagi naik-naiknya, sedangkan UMR di sini itu nggak setinggi yang di kota-kota, jadi lumayan agak meresahkan juga untuk masyarakat. Memang yang paling memberahkan apa, Mas? Beras misalnya? Beras sendiri saja yang paling murah sudah harga Rp15.000, Mas, per kilo. Sedangkan kalau dulu kan sempat ada yang Rp8.000, Rp10.000, sekarang Rp15.000 itu sudah yang paling murah. Tidak hanya beras, harga telur juga mengalami kenaikan. Dari Rp26.000 menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan harga minyak yang naik rata-rata Rp500 per liternya. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat pacitan. Mereka dihadapkan pada tantangan ekonomi yang semakin berat, mengingat pendapatan yang tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Trinoto melaporkan.